Selamat datang di channel GoBolaku yang akan membahas informasi seputaran dunia sepak bola Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar anda tidak ketinggalan dalam informasi terbaru dari kami Salernitana akhirnya meraih poin pertama mereka di Liga Italia 2021-2022 Tim promosi berjuluk Granata itu mendapatkan poin usai menahan imbang helas Verona 2-2 di Stadion Areci Rabu lalu Di babak pertama selang 7 menit awal pertandingan Verona mendapatkan gol pertama lewat Nikola Kalinic Kedudukan pun berubah 1-0 untuk Verona Kembali Nikola Kalinic sukses membuat gol kedua yang juga tidak bisa dihalau oleh Fitbelek Skor pun menjadi unggul 2-0 untuk Verona Salernitana pun akhirnya bisa menyusul skor Verona Lewat gol yang diciptakan oleh Cedric Gondo Saat merobek Gawang Lorenzo Montipo dengan tendangan kaki kanannya di menit ke-45 Skor pun berubah menjadi 1-2 hingga jeda turun minum Di babak kedua ini unggul 1 gol tidak membuat Verona puas Salernitana juga mencoba untuk balik menyeram Baru di menit ke-76, Koli Bali sukses mencatatkan namanya di pepan skor untuk memperoleh skor imbang Dia memanfaatkan umpan Ricardo Gagliolo dan sukses merobek Gawang Verona Skor pun menjadi imbang 2-2 Kesempatan berikutnya lewat tendangan bebas yang dilakukan oleh Antonin Barak Namun lagi-lagi tendangannya masih mencium Mister Gawang Dalam pertandingan ini kedua tim harus puas dengan skor imbang 2-2 Bertahan hingga babak kedua usai Terima kasih telah menonton!